Intro Shalom saudaraku Pagi yang indah ini, New Every Morning akan berbicara mengenai Berserah kepada Tuhan bagian pertama Masmur 37 ayat yang kelima Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Alasan mengapa begitu banyak orang percaya selalu berada di dalam pergumulan Berputar-putar terus di padang gurunnya Tanpa mengalami kemajuan dan terobosan Oleh karena mereka belum pernah berserah kepada Tuhan Percayalah apabila kita mau belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Maka ada banyak hal-hal ajaib yang akan kita nikmati di dalam hidup ini Percayalah apabila kita mau belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Maka ada banyak hal-hal ajaib yang akan kita nikmati di dalam hidup ini Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus Ketika kita mau percaya dan berserah kepadanya Rasul Petrus telah belajar arti bagaimana berserah kepada Tuhan Ketika ia menulis surat 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Rasul Petrus mengerti penyerahan diri kepada Tuhan Adalah kunci untuk mengalami berkat Mujisat Pertumbuhan rohani Dan kemenangan Berserah kepada Tuhan Bukan berarti kita menerima keadaan yang biasa-biasa Tanpa kemajuan dan perubahan Berserah kepada Tuhan bukan menjadi orang yang kalah oleh keadaan dan situasi Tetapi justru orang yang berserah kepada Tuhan Adalah orang yang mentaati firman Tuhan Aktif bertindak dan melakukan firman Tuhan Sekalipun perintahnya tidak masuk akal Kuasa terbesar dalam diri orang Kristen Diukur dari penyerahan dirinya kepada Tuhan I surrender all I surrender all All to Thee My blessed Savior My blessed Savior I surrender all All to Thee